Kemedidikan. Puji dan syukur kita bacatkan wa'ala Allah subhanahu wa ta'ala atas limbahan rahmatnya hidayahnya. Sehingga pada kesempatan bagi hari ini kita bisa ikut untuk mengikuti kegiatan majlis duha. Mudah-mudahan ini semakin memperbanyak cadatan amal baik-baik bagi kita. Salam mari kita sampaikan pada uswah kita Nabi Yagung Muhammad SAW yang tentu semuanya kita berharap akan syafatnya. Bapak-Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah di samping saya sudah hadir narasumber kita pada pagi hari ini Dr. G. Haji Khaironi S.I.M.A.G. MBDI yang pada kesempatan hari ini akan menyampaikan materi tentang tantangan sandri dalam membangun Indonesia di era milenial Sebelum waktu kami berikan pada Ustaz Khaironi, mari kita buka bersama pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan suratul fatihah Alahadihiniah walakul linnatin sholiha lahumul fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah untuk waktu sebelumnya kami aturkan kepada Dr. G. Haji Khaironi S.I.M.A.G. MBD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Rektor serta para pimpinan di Uni Sula Bapak Ibu dosen yang saya muliakan Alhamdulillah buji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan sehat walafiyah, sehat jasmani sehat rohani, sehingga kita semua bisa bermuajah lewat virtual Alhamdulillah ini nganyari ya betul nganyari TV Uni Sula madu pertama di TV Uni Sula ini sejarah semoga dengan adanya TV Uni Sula madu di TV Uni Sula memberikan manfaat untuk kita semua sekitar se-akademi kaum Uni Sula dan kaum muslimin muslimat pada umumnya Salah wassalam yang kita aturkan pangkuan beliau baginda Nabi Agung Muhammad salallahu alaihi wassalam yang kita nantikan syufatnya gelak di yaumil kiyam pada kesempatan kali ini Mas Musta'in ini kan besok tanggal 22 ini onopo peringatan hari santri peringatan hari santri tanggal 22 peringatan hari santri maka saya sarungan ini sarungan ayat khas santri itu sarungan gitu kan sarungan kebetulan dia baik kalau hari Jumat itu seragamnya sarung mengapa hari Jumat sarung karena kebanyakan di EPA itu khutbah khutbah dan sekalian tidak kengelan ganti ganti sarungan ke kokonan ini kan langsung khutbah kan pas langsung enak Alhamdulillah tema pada kesempatan kali ini itu tantangan santri dalam membangun Indonesia di era milenial gitu kan kalau Mas Musta'in santri berapa tahun dulu saya nyantri 9 tahun saya di Putuhiyah Komle Putuhiyah Kondok Al-Anwar ada 5 tahun di Kudus 4 tahun sampai sekarang nyantri sama jadi sekarang kalau dulu itu santri Mas Datiopo nggak tahu biasanya santri apalagi santri salaf kalau dulu saya santri salaf ketika ingin jadi apa ya zulumat zulumat di peteng dengar pera ketika ikim mau jadi apa semuanya ngelindung gitu kan tapi ternyata ini jadi apa bisa jadi apa-apa apapun bisa kan gitu dan nyatanya ini sekarang dalam beberapa episode beberapa dikade ini tidak dari dulu sebenarnya dari pertama Indonesia Merdeka itu juga yang berjuang para santri kekinian itu apa justru juga santri tulen santri tulen yang sekarang siapa Menteri Ma'ruf Amin juga santri ini yang baca pres capres dan cawapres ini yang sudah diumumkan wakilnya santri tulen semua ada Pak Anies Baswedan santri juga Muhammad Iskandar santri juga Mahfud MD santri juga Ganjar Pranowo iku mertuwane yukiyai santri luar biasa ini santri semua jadi sekarang yang lagi ini menguapah lagi berkibar di Nusantra ini ya santri karena kalau dalam bahasa pesantren apa bahasa sekarang itu pesantren tameng utama di negeri ini tameng terakhir dalam menjaga NKRK dan akhlakul karima tentunya itu mas jadi luar biasa insyaallah besok tanggal ahad banyak memperingati upacara pesantren upacara karena santrinya sekarang mungkin banyak di Unisula sekarang ada diwajibkan nyantri ada 500 lebih apalagi nanti kalau ada blok yang baru itu kan lebih tambah lagi luar biasa kalau saya di rumah santrinya di sekolah saja karena tidak ada tiang bendiranya di saya jadi hari santri 2023 2023 ini jihad santri dayakan negeri ini logo baru mas menteri jihad santri dayakan negeri semoga nanti dengan memimpin yang baru ini pesantren santri itu lebih punya bergening di nusantara ini atau bahkan di kancah internasional alhamdulillah kita menyambut itu jadi ada semangat sekarang alhamdulillah itu sekarang sudah diperkuat lagi untuk pesantren ada namanya undang-undang pesantren bergininya tambah ini tambah kenceng lagi dan sekarang ini alhamdulillah untuk pertumbuhan pesantren luar biasa dan orang tua minat orang tua nyekolah ke anak mondok ke anak ke pesantren juga luar biasa sekarang modernnya kan ada pesantren yang tradisional ada yang modern ada yang semi-modern sekarang yang ini yang menjadi primadunia itu pesantren yang modern ini peminatnya adalah menengahkan bahkan kadang itu DPI-nya DPI itu uang pembangunannya itu lumayan juga sampai ada yang 25 juta 30 juta 15 juta itu itu untuk pengembangan pesantren ini sekarang tidak dipandang sebelah mata kalau dulu kan pesantren itu kumuh pesantren itu keterbelakangan sekarang alhamdulillah pesantren berbenah diri berbenah diri berbenah diri untuk memberikan pelayanan yang kalau menurut saya sudah bagus maka saya di rumah juga walaupun masih tahap timid-timid itu yang lumayan sudah mulai saya sesuaikan fasilitasnya dengan yang lain jadi undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren ini yang ada 5 poin tentunya ini pesantren yang menjadi ciri khos itu ada pengkajian kitab kuning jadi orang kitab kuning kadang putih berat tinggal ceritakan seperti apa ada kitab kuning harus mengajarkan para siswa menggunakan kurikulum kitab kuning kitab salam makna bahasa Arab tanpa bahasa Arab tanpa harokat kita gundul seorang gundul yang kedua lembaganya mandiri sebenarnya pesantren itu walaupun tidak ada support dari pemerintah mandiri dari dulu sudah menelurkan beribu jutaan santri itu juga apa tetap ngadek tapi dengan adanya support dari pemerintah itu tambah gajeng bahkan sekarang ini ada yang baru tapi sekarang kelihatannya baru moratorium ada Mahat Ali jadi kan ada SD SMA setengah itu kemudian yang perguruan tingginya itu Mahat Ali jadi biasanya ini tahasus sesuai dengan keilmuan di pesantren itu bagus misalnya di kudus itu ada namanya TBS TBS itu tahasusnya ada ilmu falak penanggalan dan sebagainya itu itu maka membuka tentang parodinya falak kemudian di pesantren saya di yang Yambul Quran itu sebelahnya TBS itu kalau TBS Masin Izar kalau saya dari Yambul Quran itu membuka membuka Al-Quran Wa'ulumuhu jadi mengkaji tentang ilmu-ilmu Al-Quran kemudian di Sarah Al-Anwar itu membuka Mahat Ali Usul Fikih kan Alian Gusbah salah satunya kan dalam Al-Fikih Wa'usuluhu itu kan Fikih dan Usul Fikih itu jadi disini salah satu isi UU pesantren menerangkan bahwa keberadaan pesantren sebagai lembaga yang mandiri sebab pesantren memiliki ciri khas sebagai institusi yang menanamkan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi ini ciri khas untuk tameng dalam hal akhlakul karimah kemudian yang ketiga itu kiyai pesantren ada kiyai berpendidikan pesantren kiyai ini masuk di pondok punya pondok punya pesantren disitu kiyai-nya tidak alumni pesantren nanti juga akan rancau jadi pasal 5 UU pesantren disebutkan bahwa pesantren harus memiliki kiyai harus memiliki kiyai hanya saja pada pasal ini kiyai harus seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama berlatar belakang pendidikan pesantren cuma ada muncul juga ada muncul fenomena baru tentang pesantren ini ada agonia tidak lulusan pesantren tapi dia punya kemauan ingin punya lembaga pendidikan pesantren ada ada boarding skulnya itu sekarang model manajerial yang seperti itu ada jadi dia tapi kiyainya bukan dia dia direkturnya nyari kiyai berarti nyari kiyai ada kiyainya sendiri jadi ada direktur utama nanti ada direktur pendidikan pendidikan formal ada direktur ke pesantren kiyai direktur pesantren nanti membawai Pak Rostad jadi direktur yang pesantren kiyainya itu jadi itu ada berkembang sekarang jadi di yang ini yang baru mengembangkan itu di yang berukuran yang berukuran kan itu membuka beberapa cabang yang banyak di nusantara ini sekarang moratorium juga karena untuk menjaga kualitas jadi ada kan ada ini ada agunya namanya Pak Wakiman di Padi itu dia sebagai direktur utamanya ada direktur ke pesantren itu ada sendiri kemudian ada kepala sekolah dan sebagainya ada struktur manajerial yang moderna kalau kita dulu kita kenalkan Ngontor sebagai pionirnya tapi sekarang sudah lumayan sama menyesuaikan kemudian proses pembelajarannya kalau di ini proses pembelajarannya di sini 24 jam kalau di pesantren dari bangun tidur mau tidur lagi itu ada tata tertibnya kalau di burding sekolah jadi kiai kalau sudah berkhidmat dari kiai harus siap total totalitas seratu ruto seratu ruto jadi totalitas gitu kan totalitas juga untuk ini untuk ada ijazah muadalah jadi SD SMP SMA itu disamakan tapi ini ini apa banyak pesantren yang mempunyai inovasi mempunyai inovasi di beberapa di bidang penyelidikan ini ada yang menggunakan kan pesantren ada itu ada yang boarding sekolah ada yang pesantren di lingkungan sekolah di lingkungan pesantren gitu kan kan sebagainya itu jadi kalau boarding sekolah 24 jam di dalam kemudian ada yang apa pesantren tapi sekolahnya di luar kan gitu ada kalau menurut saya masih seperti itu ada inovasi lagi itu jadi sekolah pakainya homeschooling di Semarang ini ada almabrur atau apa itu homeschooling modelnya almabrur itu anaknya Ustadz Aguski kan di almabrur itu teman kemudian ada yang model pakainya paket PKBM jadi pakainya model paket paket A B C itu kan juga nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi diakui diakui di Uni Sula pun di Uni Sula bisa di negeri pun bisa jadi seperti itu biasanya kalau di pesantari pembelajarannya kalau seperti saya seperti saya tidak langsung kuliah tidak langsung kuliah saya itu lulus aliyah berhenti dulu kan saya di di Ulumus Arinya di Putwihah kan Ulumus Ari ngapal ke Alfiah ngapal ke Maafud ngapal ke ini ngapal ke itu tentang yang tentang ini untuk untuk apa Lugowinya untuk ilmu alatnya di Putwihah kemudian saya ingin melanjutkan ilmu alat sudah maka saya melanjutkan ingin Tafid maka saya tidak langsung kuliah saya ke pesantari Tafid dulu ngapal ke jadi teman-teman saya lulus kuliah saya baru masuk kuliah saya 2005 itu kan 95 itu lulus aliyah kemudian saya 98 lulus dari apa teman saya lulus Sarjana saya lulus santren jadi 99 saya baru masuk baru masuk pesantren ya Alhamdulillah sekarang ya orang ini bisa melu-melu konconi sekolah kayak konconi ya Alhamdulillah itu kan itu nak coro pesantren itu ilmu berkah berkah jadi pesantren itu ilmu berkah pernah ngopong berkah saya termasukin nak coro Habib Lutfi Habib Lutfi wali sholat bengi sholat bengi sholat rasa kengelan jadi wali gampang jadi wali itu gampang apa kalau jadi wali itu ngabukti karo wong tuwone ngabukti karo gurune pasti jadi wali pasti jadi wali maka ini saya seneng ketika di Uni Sula itu ada kampus birul wali dan ada kampus takrimul awlat itu jadikan pengembangan dari buddha itu dapatkan kembangan lagi dengan kampus apa ini birul wali itu kunci kesuksesan itu birul wali saya kalau sudah dengan guru sebar kalau sudah dengan orang tua bilang seperti ini sebar maka kunci sukses yang pertama itu ya dengan orang tua maka saya juga ini alhamdulillah dujui manut dujui manut jadi saya kan usaha di sini di sini usaha 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 sehingga usahanya itu ya usaha istri saya itu nanti hasil hasil usaha ini kalau apa hasil untung itu kan ini nanti hasil pertama itu untuk orang tua alhamdulillah itu geleman ketika itu orang tua belum maji untuk syarat istri itu maka pendidikan paling dekat istri baru ke anak baru ke yang lain kemudian yang kedua yang ini saya 2013 itu lulus sertifikasi sertifikasi ketika itu saya dengan mertua itu kan mertua aku juga lulus sertifikasi makanya ini kagam jeneng dalam setahun kagam jeneng umroh kagam jeneng jadi ketika kui tahun itu alhamdulillah 2024 kui bisa apa itu alhamdulillah istri gak minta gak minta jatah duit jadi itu khususnya yang pertama yang kedua dengan guru jadi alhamdulillah kiai saya saya sering suan kadang kiai saya saya minta ke rumah saya untuk undung-undung jadi masih menyatu menyatu apa ini hatinya itu masih jadi saya termasuk dekat dengan kiai saya yang di meranggai saya Basir namanya Abdul Basir Hamzah itu kakaknya Mak Sodik Hamzah itu ketika dulu belum ada HP aku disurati ilah waladivir hoironi ini kan ini ya bla 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 ini Ron aku butoh ini alhamdulillah jadi dekat sampai sekarang alhamdulillah dekat masih dekat itu sama guru ini Pak Mujib sama itu satu-satu jadi itu jadi jadi untuk untuk apa kita harus takdim itu kepada ini jadi yang di diharapkan itu ke santri-santri kemudian ada tantangan 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 bagi santri solusi bagi permasalahan bangsa tantangan santri itu jadi tapi sekarang sudah tidak seperti saya dulu yang pertama terutama yang ini masih yang seperti ini itu yang masih pesantren salah itu karena santri itu ketertinggalan dalam bidang teknologi karena apa orang yang menggol HP orang yang menggol HP santri 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 juga bagus banget HP ini jadul WhatsApp tapi kan disini alilmu fisudur lah fisudur kalau yang aku kan alilmu fisudur alilmu fisudur mentuh hatis apa bukan hatis memang kelebihan santri jadi saya memang dulu itu ketika nyantri ya itu tak tim kepada kiai yang sudah meninggal aku ningkuno terus jadi ya apa itu keberkani jadi santri mengejar keterlambatan dalam bidang teknologi alhamdulillah sekarang sudah ini yang modern itu dijembatani dengan ini ada lab komputer sudah ada biasanya tapi yang pesantren biasanya itu di jam sekolah kalau yang di komputer tetap di jam bebas ya susah tidak nanti pasti akan bermasalah jadi mengejar keterlambatan dalam bidang teknologi tapi alhamdulillah sekarang luar biasa kemarin itu saya penelitian di pondok pesantren menawan itu santrinya memang seleksinya jadi memang kemauan kemauan orang tua kemauan santri dan biayanya serbasuki mawobiyo jadi itu itu kan bulhutin tapi bulhutin tapi sekarang sebenarnya sudah ada KIP itu sudah ada cuman biasanya model sekolahan kalau ngandalki KIP itu sekolah biasanya menengah ke bawah tapi sudah lumayan tapi ini ketika bulhutin ini saya penelitian disitu pesantren pesantren Al-Quran pesantren untuk apal Al-Quran tapi IT-nya teknologinya saya kesitu penelitian itu saya lihat juara ini apa juara apal Al-Quran karena yang boleh ikut ekstra yang yang sudah apal Al-Quran sudah bagus itu apa ini juara-juara oleh kimia maka kemarin itu ada yang jangkul kimia tahun 2020 kelihatan 2019 Al-Quran juara oleh kimia bahkan itu ketika itu ingin mewakili Indonesia ke Cina kemudian ini kador bagus saya daftar ini bagus ini bagus ilman Nabi Alhamdulillah keterima sekarang semester itu itu luar bagus saya silahkan itu ini kuadar luar biasa dan tidaknya itu bagus internasional kemudian saya tracer juga di alumni ini kemana saja luar biasa Unisula oke Unisula Unisula itu yang dibidik ya dokteran ada yang teknik ada yang FTI ada ekonomi beberapa Unis apa di FI banyak orang karena saingnya itu di FI Alhamdulillah Sintai Unisula di Nabi ini bagus ini tidak nomor dua Alhamdulillah ini luar biasa terus ini saya terasa kan alumni kemana saja yang ada ke Australia ke Amerika ke Yemen ke Turki luar biasa ini luar biasa bagus jadi memang pesantra yang tidak tidak ketinggalan lagi yang menjadi ciri khas ciri khas yang kedua itu adalah Al-Adab kalau dalam tradisi pesantra itu Al-Adab Qoblal Ilm jadi Al-Adab itu luar biasa pintar sudul langit kalau sudah dengan gurunya ketemu ngomrok eh sampai ngerti Gus Bahawi kan ngilmuni dengan gurunya langsung simpuh bersimpuh itu itu kelebihan karena Al-Adab Qoblal Ilm tapi sombong orang manfaat karena dalam tradi pesantra itu ada ilmu yang bermanfaat itu salah satunya itu karena Al-Adab jadi jadi ini contohnya ketika ada ada Quresh Shihab ketemu guru yang alim kemaui bakmun itu cium tangan kemudian ada Syed Akhil ketemu apa ketemu dengan ini dengan ada Gustur Gustur Presiden Sumaning Badullah Salam Yondom Pro cium tangan Mbak Mun dengan gurunya cium tangan maka ini salah satu dari Alhamdulillah sekarang kalau kadang mahasiswa kan boleh tapi harus ada menjaga jarak antara guru dengan dengan murid tetap saya diepak dengan guru saya karena ada tradisi saya tradisi pesantren walaupun guru ini S2 murid S2 murid S2 murid S2 murid S2 sahabat tali mengatakan saya bersedia menjadi apapun bahkan buddhanya kepada guru saya walaupun dia hanya mengajarkan satu kurup kalau dari sini yang sangat berperan siapa? guru ngajar guru TK padang AWD kemaki ini sarjana S2 profesor profesor guru TK murid S2 murid S2 murid S2 manfaat kan gitu maka menjaga kemanfaatan itu luar biasa penting sekali ini tradisi pesantren yang harus dipertahankan kemudian santren harus menjaga pencerahan di tengah era yang sebehox alhamdulillah sekarang sebenarnya dari dulu itu untuk literasi literasi kia-kia luar biasa sekarang mungkin belum bisa ulama-ulama zaman dulu itu tulisannya luar biasa para salafusol itu ngarang kita orang puluh jilid orang puluh jilid dulu belum ada komputer tulis tangan tulis tangan dulu baru nanti di khot tulis itu saya menangi menangi tulis tulis tangan dulu tak rentalkan saya dulu pernah menjadi khotot jadi Arab Melayu saya pernah orang karena dulu saya kan sebelum-sebelumnya kerja di penerbitan jadi jadi sekarang alhamdulillah ini perlu dikembangkan jadi tradisi membaca tradisi menulis dan tradisi mengkontekstualisasikan tulis sebenarnya sekarang ini banyak santri yang sudah mulai mulai berkembang lagi dulu kan sempat tulisnya sekarang sudah luar biasa pesantri-pesantri salaf wapi-wapi tulis baik-baik yang berbahasa Arab ataupun bahasa Indonesia bahkan yang bahasa Inggris banyak terutama yang tulisan-ulisan kontrol dan sebagainya kalau yang kitab yang sarang ala nuar itu ya tulisannya bahasa Arab semua anak keempat ini sebagai seorang santri ini harus meneladani sikap keluhuran sikap santri apa itu patriotisme santri kok lulu kan gitu ada nasionalisme para ulama luar biasa kita tahu kita tahu Nawawi al-Bantani luar biasa Nawawi al-Bantani walaupun itu hidupnya nawawi al-Bantani itu para bahan itu Sayyid Ulama Hijaz santri Indonesia tapi ngalahki ulama Mekah Medina Mesir wala kabih wala kabih maka sampai dijuluki Sayyid Ulama Hijaz santri itu al-Bantani orang Banten saya meneliti juga dua-duanya meneliti tentang Nawawi al-Bantani jadi ngerti luar biasa sikap NKRG harga mati santri mengibarkan santri saya menyambut revolusi industri 4.0 kalau sekarang bahkan itu untuk human-nya itu kan ada 5.0 kalau 4.0 kan masih human-nya agak keteteran maka ada 5.0 human-nya kiprah manusianya itu jadi itu harus teknologi sekarang mengikuti juga jadi ini juga sesuai dengan 10 strategi prioritas nasional untuk making Indonesia 4.0 sudah ada jadi itu ada 6 ini sesuai jadi santri sudah kemudian ada peningkatan kompetensi santri mana jumlah pesantren itu luar biasa berkembangnya luar biasa yang terbesar itu provinsi Jawa Barat Jawa Timur baru Jawa totalnya itu sampai di atas 39.000 pesantren di atas 39.000 pesantren itu yang bersantren yang tercatat wakas tidak tercatat kalau pesantren dulu kan biasanya lillahi ta'al lillahi ta'al itu pesantren lillahi ta'al itu pesantren jadi ngama lillahi ta'al itu pesantren orang harusnya gaji tapi kia ini makmur kalau saya yang disamping saya lah ya kan ada ada ini kia ini kan ada solusinya ada dalilnya ada ini kan ini kia itu jadi ini rasa bingung bisa rizkiku kia itu tapi berusaha beristiar untuk menjadi yang terbaik kan seperti itu istiar misalnya sarjana S1 S2 ya istiar S2 kalau S3 ya istiar jadi ada takeran ada usaha rizki ya harus usaha karena cuma Uni Sulatok ya cukup cukup Uni Sulat cukup ini lumayan tapi kalau ingin lebih ya harus ya tapi tugas utama di Uni Sulat harus terpenuhi ya tugasnya Uni Sulat itu salah salah strat jadi luar biasa 39 ribu jadi kia itu yang penting takwa 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 siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar atas setiap permasalahan dan paling enaknya itu dan diberikan rizki yang tak terkira datanya dari mana kia itu kan pas butuh orang umat apa orang umat karena karena itu sudah ada takarannya segitu ya usah pusing itu tradisi santrek jadi enak biasa orang kiai kia kan apakah boleh terjun politik sangat diperbolehkan dianjurkan kan gitu kiai ya kan harus seperti itu kalau ketika seorang kiai seorang ulama mengambil di pemerintahan di politik disitu kan bisa mengambil kebijakan jadi seperti itu jadi kita harus ada tradisi pesantren seperti itu jadi rasa jadi kalau tadi ayat orang umat kalau dalam tradisi pesantren namanya ayat seribu dinar ayat seribu dinar mas aku takai ayat seribu dinar apa tempel ini temel kita tak temel kita di tukang ini kan figura ayat seribu dinar yang ini wama yatakil sampai itu oke itu udah lebih banyak ini semoga manfaat mohon maaf atas kekhilafan dan semoga apa Bapak Ibu sekalian seneng mondok ayo mondok terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas pencerahannya atas berbaginya mari kita semuanya tetap menjadi sandri dan jangan lupa putra putih kita juga harus jadi sandri karena sandri tadi disampaikan di antara ciri khas seorang sandri adalah mempunyai adab yang baik dan Alhamdulillah di kampus kita menerapkan birul waliden dan takrimul Bapak Ibu yang kami hormati demikanlah acara Madu Wadabagari ini mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdallah dan doa kawalatul majlis Alhamdulillah Ya Rabbin Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Alla Anda Astaghfirullah Wa Atuh Warang lebihnya maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Oke, hati-hati-hati.